Cara, tagih, set-top box gratis ke Kominfo Jelang Aso. Pemerintah membagikan set-top box STB gratis untuk masyarakat miskin terkait program suntik mati TV analog, analog switch off Aso pada Rabu, tanggal 2 November, tengah malam. Bagaimana cara dapatnya? Pelaksanaan Aso akan dilaksanakan pada tanggal 2 November tahun 2022 pada pukul 24 waktu Indonesia Barat pada wilayah yang ekosistem siaran digitalnya telah siap, termasuk 14 kabupaten, kota di Jabodetabek. Demikian dikutip dari siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, Rabu, tanggal 2 November tahun 2022. Sesuai peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2021, Kominfo dan Stasiun Televisi Penyelenggara Siaran Digital, Multipaxing, sudah melakukan distribusi bantuan alat bantu siaran digital STB kepada rumah tangga miskin, RTM. Masyarakat yang ingin mendapatkan STB gratis perlu memenuhi sejumlah syarat yang ditentukan Kominfo, yakni tangga miskin namun memiliki televisi, serta terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS. Lokasi rumah berada di cakupan siaran televisi yang akan terdampak aso. Bagi RTM yang berhak menerima bantuan namun dikarenakan kendala di lapangan sehingga belum menerima STB sampai dengan tanggal 2 November tahun 2022, maka RTM yang masih membutuhkan bantuan STB dapat mengajukan secara mandiri dengan menghubungi call center 159 atau ke nomor telepon posko respon cepat penanganan bantuan STB terdekat. Lanjut Kominfo. Bagaimana mekanismenya? Buka situs HTTPS.2-Cekbantuanstb.cominfo.go.id- Masukkan nomor induk kependudukan NIK dan kode CAPCA pada kolom yang tersedia. Klik Pencarian. Jika terdaftar sebagai penerima bantuan, Anda dapat menghubungi call center 159 atau mendatangi lokasi posko respon cepat penanganan bantuan STB dengan membawa KTP dan KK asli. Jika mengalami kendala dalam mengakses situs, masyarakat dapat menghubungi call center 159 atau nomor telepon posko. Kominfo mengungkap posko respon cepat penanganan bantuan STB di wilayah Jabodetabek mulai beroperasi sejak 2 hingga 4 November 2022, jam 8 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di mana saja lokasinya, yakni Akmani Hotel Jakarta, Hotel Bumi Wiyata, Depok Hotel Amarosa Grande, Kota Kabupaten Bekasi, Hotel Novotel, Kota Kabupaten Tangerang, Hotel Grenzuri BSD City, Kota Tangerang Selatan, dan Hotel Salak The Heritage, Kota Kabupaten Bogor. Diberitakan sebelumnya, Suntik Mati TV Analog alias Analog Switch of Aso akan digelar di 222 kabupaten, kota, termasuk Jabodetabek, pada malam ini. Sebanyak 292 kabupaten, kota lainnya masih menjalani siaran secara bersamaan antara analog dan digital Simulkes. Meski demikian, Kominfo belum memberikan rincian terkait kota mana saja yang akan melaksanakan Aso dan kota mana yang melaksanakan Simulkes. Rinciannya masih disusun, akan disampaikan besok bersamaan dengan Aso. Aku Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong Keterangan tertulis, Selasa, 1 per 11.